Ada info menarik untuk para Kicomania, ini adalah Lomba Burung Berkicau tingkat nasional Minggu tanggal 17 September 2023 jam 9, ini menggunakan dua lapangan sekaligus Jadi dari jam 9 sampai selesai di lapangan Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan Bersama juri-juri dari Ronggolawe, Salam Kicomania Nah jadi Sobat Kicomania ini kita mendapatkan kabar dari pelanggan kita, teman kita Om Riki Dicondet di Jakarta, anak murai batu kita, main di kelas MB Muda Dapat juara 4 dan 5, nah ini skala tingkat nasional Sobat Kicomania Sekaligus juga ini kabar mengembirakan bagi kami penangkar Nah jadi dengan ini kami nyatakan poternakan kami F4M, BKL, artinya Bengkulu ya BKL itu Bengkulu, sudah banyak mendapatkan laporan juara pelanggan Semua kandang, semua terah ya, semuanya rata-rata di tangan pelanggan Mendapatkan juara, mendapatkan prestasi, baik itu di tingkat latbear, latpres, even BNR Cup Kemarin ya, tahun lalu itu di Bupati Cup Kemudian yang ini dapat di Jakarta, ya lomba tingkat nasional Ya murai batu dari penangkaran kita sudah punya nama semua Nah maka dari itu kami sampaikan inilah rahasianya kenapa harga murai batu kami masih tetap stabil Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini Penjualan di mana-mana, baik itu di grup, di grup-grup ya, di grup burung Kemudian di Youtube, pengiriman seluruh Sumatera sampai seluruh Jawa Ya, pengiriman kami aman-amanah, lancar Dan harga masih bertahan di Rp2.500.000 untuk trotolan terah di peternakan kami Jadi disini kami sampaikan, harga anakan murai batu kami Rp2.500.000 di peternakan ini Masih bertahan harga dari tahun 2020 Karena tiap tahun ada laporan juara Hasil keluaran produksi dari peternakan kami Nah murai batu kami ini adalah murai batu bengkulu Yang ada juga disilang-silang dengan murai batu medan Nah kembali ke video Sobat Kicamania Jadi ini gantangan nomor 38 ya Ini sesi kedua, sesi pertama gak bisa direkam Kata Om Riki ya, di condet Jadi gak bisa masuk, gak bisa direkam Nah, jadi terkendala rekaman inilah kita sebenarnya Kemarin minta kita ya Kalau bisa dikirim semua full durasi Ternyata cuma bisa sedikit ya Full durasinya gak dapat Jadi dia ini main di sesi kedua Dapat juara 4 Yang sesi pertama juara 5 Dan itu wajar Sobat Kicamania Murai Om Riki ini sebelum tampil ke acara ini Dia sudah main di tempat lain Dapat juara 1, juara 2 Nah minggu belakangnya lagi dia main lagi Jadi tiap minggu itu dia main Dia bawa kegantangan murai ini Gak kepikir mau main di tingkat nasional Atau di acara ini Nah sebelum main di acara ini Dia sudah juara di tempat lain Tanggal 10 bulan 9 ya kemarin Kemudian tanggal 26 bulan 8 Ya, artinya waktunya itu mepet Kemudian ini jaraknya Nah ini sesudah mabung Nah jadi Om Riki ini dia beli Anakan murai batu trotol ke kita itu Banyak waktu itu 3 jantan ya Sobat Kicamania Jadi harga di 2 juta 500an Sekarang sudah berprestasi Sampai ke tingkat nasional Ya, dia juga ada rencana Mau jual Jadi harganya ini Dia buka 17 juta Jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini Kalau kalian cari amunisi Beruntung kalian bisa mendapatkan Anakan murai batu Dari peternakan kami ini Ya, jadi ini benar-benar stabil Fisiknya benar-benar kuat Bagus Mentalnya mental baja Fighternya ya Semuanya ada Semuanya didapatkan oleh burung ini Jadi buat kalian yang butuh amunisi Nggak ragu lagi kalau ngambil ini Kebetulan Om Riki mau jual 17 juta Untuk pertanggal hari ini Ya Nah inilah contoh Sobat Kicamania Contoh buat kalian pemula ya Jangan kalian tergiur beli burung itu Gamblingan Harga murah Inilah contoh kualitas Harga sesuai kualitas Di peternakan kami Harga masih mahal Trotolan Tapi semuanya berkualitas Inilah hasilnya Dan bisa jual mahal Mungkin juga burung ini Bila dilirik para Sultan Kicau Mungkin harganya juga bisa fantastis Apalagi terus-terusan juara Di tingkat nasional Nah jadi burung ini Dia beranjak benar-benar dari nol ya Di setting dari nol Dari trotol Sampai bisa juara Sampai dengan sekarang ini Di tingkat nasional Mampu bersaing Anakan murah batu kami Tra di peternakan kami Mampu bersaing Sampai ke tingkat nasional Dan burung ini Nggak ada capeknya Ya terbukti dari piagam-piagam ini Kalian lihat sendiri tanggalnya ya Boleh kalian tanya dengan Om Riki Di condet ya Nah memang nggak ada capek-capeknya Tetap main ya Rencananya dia juga mau main Di tempat-tempat lain Nah ini eventnya kemarin Sobat Kicau Mania ya Skala tingkat nasional Dan itu yang kita coret Itu tiketnya Tanda tiketnya Dan dia bisa mendapatkan juara Seharusnya bisa juara Satu dua atau tiga Om Riki ini Karena memang burung ini bagus Pukulan-pukulannya bagus Isiannya bagus Dikarenakan capek ya Habis main minggu lalu Di tempat lain Maka dari itu Kondisinya sedikit menurun Tapi tetap bisa juara Nah oke Sobat Kicau Mania Itu saja video kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax